Hai teman-teman semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di Youtubenya Dapur Mama Rizky Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan bikin puding santan pandan Pas dimakan, rasa enaknya tuh pecah banget di mulut, lembut dan juga gurih Nah yang penasaran pembuatannya seperti apa, jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu Yuk langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan yang pertama, masukkan 2 bungkus agar-agar hijau atau agar-agar putih Kemudian masukkan 1,4 sendok teh garam Tambahkan 175 gram gula pasir Nah seperti biasa, buat bahan keringnya aduk-aduk dulu hingga rata Kalau udah rata, sekarang kita tuangkan 200 ml jus pandan Kemudian aduk-aduk sebentar Untuk langkah selanjutnya, tuangkan 1100 ml santan Biar warnanya lebih cantik, tambahkan dengan beberapa tetes pewarna hijau Atau kalau nggak ada, bisa juga menggunakan pasta pandan Aduk-aduk kembali hingga rata Kalau udah, sekarang kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Supaya santannya ini nggak pecah Nah setelah adonan puding hijau atau adonan puding pandannya ini mendidih Matikan kompor Aduk-aduk sebentar biar uap panasnya bisa berkurang Kita ambil sebanyak 500 ml adonan Masukkan ke dalam gelas takar atau gelas ukur seperti ini Nah sisa adonannya bisa kita tutup terlebih dahulu Kemudian 500 ml adonan kita tuangkan ke dalam wadah atau cetakan Biarkan sampai dingin dan juga set Buat lapisan yang kedua Masukkan 1 bungkus agar-agar putih atau agar-agar bening Tambahkan 1 sendok makan maizena 1.4 sendok teh garam 100 gram gula pasir Kemudian aduk terlebih dahulu hingga rata Supaya nantinya tidak menggumpal Tambahkan dengan 750 ml santan Setelah itu aduk lagi hingga rata Tadi aku lupa masukkan 1 bungkus vanili bubuk atau vanili cair Kemudian nyalakan kompor menggunakan api sedang Dan kita masak hingga mendidih Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Nah kalau sudah mendidih seperti ini Matikan kompor Aduk-aduk biar uap panasnya bisa berkurang Kalau podi yang tadi sudah mengeras Kemudian keluarkan dari cetakan Dan tinggali potong-potong kotak Atau potong kotak kecil-kecil Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita takar kembali 350 ml adunan puding yang hijau tadi Atau puding pandan Lalu masukkan ke dalam cetakan Atau wadah seperti ini Biarkan hingga dingin dan juga mengeras Nah untuk adunannya tadi Sudah dimasak terlebih dahulu Sampai mendidih ya teman-teman Kalau sudah set Sekarang kita masukkan puding santan Atau lapisan yang kedua Dimasukkan secara bergantian Atau serang seling Menggunakan potongan puding tadi Nah seperti ini ya teman-teman Jangan lupa buat disebat Jadi tidak menggumpal di satu tempat Masukkan kembali Adonan puding santan Atau lapisan yang kedua Masukkan semuanya Sampai adonannya habis Atau sampai cetakannya penuh ya Kalau sudah seperti ini Kita biarkan sampai set Atau sampai mengeras Kalau sudah kita masukkan kembali Puding pandan Dan yang sebelumnya Ini sudah aku hangatkan Terlebih dahulu Sampai mendidih Kita masukkan Sampai penuh Dan biarkan sampai dingin Dan juga set Bisa dimasukkan juga Kedalam kulkas Atau lemari es ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Ini sudah mengeras Biar lebih gampang dikeluarin Ini aku simpan Tusukan sate Atau tusuk lidi Di sisinya Kemudian keluarkan Dari cetakan Dan ini dia Seperti ini hasilnya Masya Allah cantik banget Untuk perpaduan warnanya Kalau sudah Tinggal dipotong-potong aja Sesuai selera Kreasi puding kali ini Puding santan pandan Warnanya Masya Allah Cantik banget nih teman-teman Sangat cocok Kalau teman-teman Jadikan sebagai ide bisnis Tampilannya super cantik Buat rasanya Aku jamin Enak banget Lembut Manis Dan juga sangat gurih Cocok buat sajian Barang keluarga Acara besar Dan juga lain-lainnya Nah itu dia resep kali ini Semoga bermanfaat Dan juga selamat mencoba Makasih buat teman-teman Yang sudah menonton Dan kita jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi